Intro Selain sirkuit Mandalika, kini Indonesia akan mempunyai stadion berstandar internasional yaitu Jakarta International Stadium atau JIS Stadion yang terletak di sunter Jakarta Utara ini memiliki standar internasional yang mengacu pada standar FIFA Selain itu, stadion utama dan dua lapangan latih akan menggunakan rumput jenis hybrid atau perpaduan antara rumput sintetis dan alami Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mengebut pembangunan stadion Jakarta International Stadium atau JIS Kini, progres pembangunan Jakarta International Stadium sudah memasuki pekan ke-114 Dilansir akun media sosial Instagram resmi at Jakin Stadium Konstruksi JIS sudah mencapai progres 81% di periode 29 Oktober hingga 4 November 2021 Komposisinya, 5% adalah rumput sintetis asal Italia berjenis Limonta dan 95% yang merupakan rumput alami varietas Zoysia Matrella yang didatangkan langsung dari Boyolali, Jawa Tengah Selain itu, fasilitas-fasilitas mewah tersedia di Stadion Jakarta International Stadium Beberapa seperti sound system canggih yang mendukung untuk menggelar konser-konser besar Ada juga atap stadion yang buka-tutup hingga terintegrasi dengan transportasi publik Untuk diketahui, tribun ini berkapasitas 82.000 penonton dan bertipe stadion sepak bola modern Dibangun tanpa lintasan atletik, Jakarta International Stadium akan memiliki tribun tiga tingkat yaitu lower tribun, middle tribun, dan upper tribun yang dirancang agar tetap dekat dengan lapangan Pengunjung akan diperlihatkan lebih lanjut kemegahan Stadion Jakarta International Stadium Dari tribun nantinya atap mewah stadion tersebut bisa langsung disaksikan Mewah karena atap ini dilengkapi dengan atap yang bisa dibuka-tutup Spesifikasi ini mendukung suara saat konser sehingga bisa terdengar maksimal Area Jakarta International Stadium menjadi stadion pertama di Indonesia yang menggunakan rumput hybrid turf di atas lahannya yakni paduan rumput organik dan rumput sintetis Untuk rumputnya sendiri, ditanam secara khusus di daerah Tangerang kemudian setelah selesai dibawa ke Stadion Jakarta International Stadium dalam bentuk roll Lebih lanjut, nantinya stadion ini akan melakukan soft launching pada Desember 2021 Kejutannya adalah tim-tim Eropa yang memanaskan laga di Stadion Kebanggaan Indonesia ini Jakarta International Stadium atau GIS dalam gelaran Internasional Yacht Championship 2021 Event sepak bola internasional ini diikuti 4 tim yakni Real Madrid, FC Barcelona, Atletico Madrid, dan Indonesia Selection Tiga klub Spanyol menurunkan tim U18 mereka sedangkan Indonesia digawangi tim Garuda U20 Sebelum digelar di Jakarta International Stadium Babak penyisian International Yacht Championship ini bakal lebih dahulu diselenggarakan di Bali Stadion Kapten Iwayan Dipta bakal menyelenggarakan 6 pertandingan pada 4, 6, dan 8 Desember 2021 Selepas itu, pertandingan dipindahkan ke Jakarta International Stadium untuk partai perebutan tempat ketiga dan final pada 11 Desember Menariknya, penonton sudah diizinkan untuk masuk ke dalam stadion Kita sebagai warga negara Indonesia patut bangga dengan pencapaian pemerintah Selain sirkuit medalika, sirkuit yang berstandar internasional itu kini Indonesia juga akan memiliki stadion berstandar internasional yaitu Jakarta International Stadium Jangan lupa ya untuk like serta share video ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati